5 alasan mengapa agen properti independen sulit kaya 5 alasan mengapa agen properti independen sulit kaya nah seringkali saya mendapatkan pertanyaan dari audiens mengapa mereka sebagai agen properti independen atau biasanya disebut BT atau broker tradisional itu sulit untuk closing dan sulit menjadi kaya maka dari itu di video kali ini saya akan membahas mengenai agen properti independen jadi ada 5 alasan mengapa agen properti independen itu sulit kaya alasan yang pertama agen properti independen tidak dibekali atau tidak punya bekal training yang profesional sebagai agen properti jadi 95% lebih agen properti independen itu biasanya tidak punya bekal training jadi mereka biasanya orang lapangan yang kebetulan punya opportunity menjual properti dan kemudian mereka menamakan dirinya sebagai agen properti tetapi sebetulnya tidak dilengkapi dengan basic knowledge yang profesional sebagai agen properti jadi akhirnya cara kerjanya hanya sebatas mengenalkan terus kemudian memproses transaksi itu biasanya sudah kacau balau dan cenderung tidak profesional sehingga akhirnya hal ini membuat banyak agen properti independen sulit untuk mencapai level yang berikutnya terus alasan yang kedua adalah agen properti independen memang tidak semua tetapi kebanyakan punya praktek kerja yang tidak profesional seperti apa misalnya banyak dari agen properti independen atau BT ini seringkali melakukan yang namanya mark up harga jadi dari penjual itu misalnya minta 1 miliar di mark up menjadi 1,2 dan akhirnya dengan begitu kelihatannya memang bisa untung besar 1M di mark up jadi 1,2 untung 200 juta tetapi biasanya karirnya tidak panjang karena begitu penjual dan pembeli tahu dia mereka sudah tidak mau memakai jasa anda lagi nah dan itu biasanya dengan mark up harga itu biasanya agak sulit dilakukan apalagi di hadapan notaris karena penjual dan pembeli bisa ketemu jadi mau mark up harga itu ya menurut saya juga gak mudah nah kebanyakan agen properti independen itu banyak melakukan hal tersebut sehingga akhirnya membuat klien penjual dan pembeli merasa ditipu merasa dibohongi yang akhirnya membuat mereka tidak lagi mempercaya anda untuk transaksi yang selanjutnya nah terus alasan yang ketiga mengapa agen properti independen sulit kaya yaitu menerapkan sistem double commission jadi kalau di properti itu biasanya komisi itu dibayar oleh vendor atau penjual tetapi yang seringkali di dalam praktek kerja dari agen properti independen atau broker tradisional seringkali minta kanan kiri dari menjual dapat komisi dari membeli dapat komisi nah jadi akhirnya jasa agen properti independen cenderung mahal dibandingkan agen properti yang profesional jadi kalau orang sudah biasa memakai agen properti profesional mereka enggak bertransaksi dengan agen properti independen karena di charge double commission maka dari itu ini jadi problem apabila anda menerapkan sistem double commission oke nah terus kemudian alasan yang keempat mengapa agen properti independen sulit kaya adalah karena agen properti independen mayoritas tidak punya legalitas usaha yang jelas jadi kebanyakan hanya perorangan dan tidak punya badan usaha nah apa sih pentingnya badan usaha ini buat kelangsungan bisnis kita jadi kalau misalnya ada klien mau transaksi dengan anda dan anda tidak punya legalitas yang jelas kemudian anda tidak punya kantor yang jelas membuat akhirnya klien di dalam proses transaksinya itu sulit untuk mempercayai anda jadi butuh akhirnya dibutuhkan jasa seorang notaris yang menjadi penengah yang menjadi tempat titipnya uang tempat transaksi beda dengan broker atau agen properti yang punya legalitas yang jelas nah maka dari itu agen properti independen yang biasanya perorangan dan tidak punya legalitas yang jelas biasanya agak susah maju karena untuk mendapatkan trust dari klien itu menjadi sulit nah terus alasan yang kelima mengapa agen properti independen sulit kaya adalah karena sistem pembagian komisi yang terjadi di agen properti independen itu tidak jelas atau atau biasanya itu pembagiannya itu tidak clear di awal beda dengan agen properti profesional jadi begitu ada deal pembagian komisi misalnya ada yang punya yang kenal dengan penjual atau yang punya listing dan kerjasama dengan agen properti yang punya bayar jadi kalau ada terjadi transaksi simple hanya dibagi dua komisi untuk agen listing dan komisi untuk agen selling nah beda dengan agen properti independen jadi saya pernah punya pengalaman dengan agen properti independen jadi pada waktu ditanya pembagian komisinya berapa mereka mungkin bisa oh iya komisinya 2-3% oke good terus pembagiannya bagaimana mereka bilang oh ini pembagiannya kira-kira nanti dibagi 10 orang jadi saya sebagai agent yang punya buyer akhirnya hanya mendapat 1 per 10 nah singkat cerita akhirnya saya tolak karena bagi saya bagi agen properti profesional pembagiannya adalah 50-50 nah maka dari itu kadang banyak agen properti profesional yang merasa oh enak sih jadi broker tradisional enak jadi agen properti independen tidak dipotong kantor nah itu yang salah karena sebetulnya kalau masuk di dalam agen properti independen malah menurut saya berdarah-darah komisi bisa dibagi 10 orang bisa dibagi 20 orang nah ini kan akhirnya menjadi lebih kecil dibandingkan pendapatan yang diterima oleh agen properti profesional nah jadi kalau anda mau jadi agen properti yang sukses agen properti independen yang sukses maka 5 hal ini anda harus punya solusinya nah semoga video ini berguna bagi anda terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih